Intro Halo Sobat Maestro ini kasih Tuhan Kita bersyukur Jikalau hari-hari ini Tuhan merindukan Untuk setiap saudara dan saya untuk bertumbuh Dalam Tuhan Visitasi Dado Maestro Bulan ini Temanya tentang kehidupan Sobat Maestro saya percaya Kerinduan Tuhan untuk setiap saudara dan saya Boleh bertumbuh Di dalam Tuhan Bertumbuh bukan saja secara Jasmani terlebih kerinduan Tuhan Kita bertumbuh secara roh Di dalam Ibrani pasal 5 Ayat 11-14 jikalau Sobat Maestro Membaca kerinduan Tuhan Supaya saudara dan saya Boleh dewasa secara rohani Boleh bertumbuh secara progres Karena kita harus mengerti kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita Adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita Itu sebabnya mari kita responi Dengan respon ilahi Karena tidak semua orang menghidupi kehidupan yang diberikan Tuhan Tetapi kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita Mari kita maknai Untuk boleh menjadi berkat Bagi kehidupan orang lain Sobat Maestro dikasih Tuhan Di dalam pembacaan Ibrani pasal 5 Ayat 11-14 Kerinduan Tuhan bukan lagi kita Anak-anak Kita tidak lagi memerlukan Susu dikatakan Tetapi memerlukan Makanan yang keras Artinya Tuhan tidak mau kita belajar lagi Asas-asas pokok Dalam kehidupan kita Tetapi kita belajar Bagaimana hidup kita Bagaimana kehidupan kita Boleh menjadi berkat bagi orang lain Itulah kerinduan Tuhan Dan sampai saat ini pun Itulah yang Tuhan ridukan atas setiap saudara dan saya Pertanyaan saya Bagaimana supaya kehidupan kita Boleh bertumbuh di dalam Tuhan Tidak lain yang pertama Kita harus membangun hubungan yang akurat dengan Tuhan Ada persekutuan yang indah dengan Tuhan Kita menyatu dengan Tuhan Karena Alkitab katakan Yohanes 5 ayat 15 Di luar aku kata Tuhan Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Jadi artinya kehidupan kita Harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan Tuhan tidak merindukan setiap saudara dan saya Mengandalkan kekuatan sendiri Karena dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8 berkata Terkutuklah orang mengandalkan kekuatannya sendiri Mengandalkan manusia Mari mulai saat ini kita boleh mengandalkan Tuhan Sebab pada waktu kita mengandalkan Tuhan Maka kehidupan kita Itu akan berdampak bagi banyak orang Dan yang kedua Bagaimana kehidupan kita boleh menjadi berkat Tidak lain Realita hadirat Tuhan itu harus senantiasa kita rindukan Artinya Dimanapun kita berada Teruslah kita membangun hubungan yang akurat dengan Tuhan Dengan terus mendesak dia Dengan terus mengerti akan keberadaan dia Karena apapun yang menjadi pergumulan kita Tuhan sudah sediakan bagi kita Jikalau kita sungguh-sungguh mencari Atau menghendaki realita hadirat Tuhan Karena di dalam hadirat Tuhan Semua Tuhan sudah cukupi bagi kita Saya mau kasih tahu bagi Sobat Maestro dikasih Tuhan Di sorga tidak membutuhkan uang Karena Tuhan sudah sediakan secara keilahiannya Tuhan sudah sediakan segala sesuatu yang ada di sorga bagi kita Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dan 10 Alkitab katakan Apapun yang tidak kita pikirkan Apapun yang kita dengar Apapun yang tidak timbul dalam hati kita Semua akan diberikan Tuhan kepada kita Jikalau kita sungguh-sungguh membangun hubungan yang akurat dengan Tuhan Aktivasi rohmu Dan biarlah roh kita selaras dengan rohnya Tuhan Sehingga kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan Alkitab katakan Roh kita dibawa oleh rohnya Melihat apa yang tersedia di dalam diri Allah Saya mau kasih tahu di dalam diri Allah Semua sudah tersedia bagi kita Itu sebabnya Sobat Maestro Hidupilah kehidupanmu Dan teruslah nyatakan Bahwa hidup kita Ini adalah anugerah Tuhan Sehingga dimanapun kita berada Kita akan membawa dampak bagi banyak orang Terima kasih Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih